Halo Viva Nian, Viva Talk 3 balik lagi di hari ini dengan 3 berita terpopuler setiap harinya. Buat kamu yang belum subscribe untuk channel kita, cepetan di subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari Viva. Penujukan Dr. Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan sempat ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia atau ID. Hal itu terungkap dari sebuah surat yang dilayangkan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK Pusat ID pada 30 September 2019. Surat itu ditandatangani Ketua MKEK ID yaitu Dr. Broto Warsito. Disurat dijelaskan jika terawan sedang terkena sanksi akibat pelanggaran etik kedokteran sejak 12 Februari 2018. Selama berkarir di dunia kesehatan, banyak terobosan yang dibuat oleh terawan. Salah satu yang fenomenal adalah terapi cucu otak yang dikenal sebagai terawan teori. Metode yang diperkenalkan pada 2005 ini disebut-sebut telah membantu meringankan 40 ribu penderita stroke. Namun penemuan itu justru dianggap sebagai pelanggaran berat etik kedokteran oleh ID. Akibatnya terawan dipecat selama satu tahun dari keanggotaan ID. Bikin perobosan canggih jadi masalah gini ya, menurut kalian gimana? Pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menjadi sorotan media asik. Media Inggris yaitu The Guardian mengangkat isu ini dengan judul Hari Gelap Ham. Sementara Sydney Morning Herald menyoroti posisi Prabowo yang berubah dari rival menjadi bagian dari koalisi Jokowi. Menurut pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yaitu Muhammad Haripin, pengangkatan Prabowo sebagai main hang berbahaya. Saat debat capres pada Maret 2019, Prabowo menyoroti pentingnya peningkatan anggaran pertahanan Indonesia. Padahal menurut Haripin, masalah pertahanan di Indonesia bukan soal sedikitnya anggaran, tapi alokasi anggaran. Sementara itu, persaudaraan Alumi 212 mendesak agar Prabowo selaku menhan memulangkan rizik syihab dari Arab Saudi. Namun, Ketua DPP Partai Gerindra yaitu Ahmad Riza Patria menegaskan, pemulangan rizik bukan tugas menhan. Sebelumnya, Prabowo pernah berjanji akan memulangkan rizik ke Indonesia jika terpilih dalam Pilpres 2019. Wah, dulu kan janjinya kalau kepilih jadi presiden. Sekarang kan jadi menurut pertahanan. Menurut kalian gimana? Pengangkatan Jenderal Purnalirawan Farum Raji sebagai Menteri Agama membuat sejumlah Kiai NU kecewa. Hal itu diungkapkan Ketua Pengurus Hariantan Fitziya PBNU yaitu Kiai Haji Robi Kin M. Khas. Menurut Robi Kin, para Kiai memahami soal kementerian agama dan harus berada di garda terdepan dalam mengatasi radikalisme agama. Karena itu, para Kiai tak habis pikir alasan diangkatnya pensiunan TNI sebagai Menteri Agama. Menanggapi hal ini, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur yaitu Supriyatno meminta agar NU bersabar. Menurut Supriyatno, NU sudah berhasil menempatkan kader terbaiknya di posisi wakil presiden. Sementara soal posisi yang lain adalah hak prerogatif presiden. Kira-kira apa ya alasannya Pak Jokowi nempatin pensiunan TNI jadi Menteri Agama? Oke Viva Nian, seakhirnya selesai juga Viva Top 3 hari ini. Buat kalian penasaran ngeberita lengkapnya, baca di viva.com.id dan viva.com. Dan jangan lupa untuk nontonin video kita yang lain di flix.id dan viva.com. Jangan lupa di follow. Dan buat kamu yang belum subscribe untuk channel kita, cepetan di subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari Viva. It's like, share, and comment video pas ini juga ya. Sampai jumpa lagi di Viva Top 3 besok. Bye-bye!